Intro Selamat pagi siang dan malam pemirsa yang baru menonton video ini Selama 20 detik ke depan Anda akan bersama saya Chitaro Desuki Dalam acara mengumpas tuntas berita Sakura TV Berita terkini telah terjadi kecelakaan tabrak lari di wilayah pusat kota Sakura Bertanggal 15 Desember tahun 2022 Yang mengakibatkan kemacetan parah sepanjang jalan selama 2 hari 2 malam Keselakan ini melibatkan 1 orang korban luka parah Dan dinyatakan koma setelah dilarikan ke rumah sakit Hingga saat ini pelaku akan dilacak nomor pelat yang dikendarakan tersebut Karena terkam jelas di kamera CCTV Bahwa yang menabrak mengendarai mobil buat nabutin Eh kok mobil ibu jadi masih berita di ipin sih Udah gue yang rugi mobil gue yang rusak Ini gue salah harusnya kemarin tuh gue bawa yang gue tabrak kemarin Supaya gak nyebar gini nih kan sekarang jadi mobil gue yang diincar Mana masalah gue yang di polisi kemarin belum selesai Ini ditambah lagi pokoknya gue kemarin nabrak bukan salah Gua titik itu salah tuh ipinmu gak Iya kok ngapain sih Isik tau Tau tuh bangun tidur aja Itu loh kan tuh jangan kayak kebun deh Coba liat berita bangun sebentar itu tuh mobil gue masuk berita Berita lo Mana berita lo Ya makanya lo kok ada buka deh mata kanan lebar-lebar Coba liat berita sebentar Polisi akan melacak nomor pelat kendaraan tersebut Agar segera ditemukan pelaku tabrak lari Yang melarikan diri di jalan besar pot Tuh kan mobil gue tuh sekarang lagi dilacak Terus kalau gue ketahuan gue ditangkap lagi gue dipenjara lagi Gue gimana gue gak mau dipenjara lagi Emang lo abis ngapain Salah apa emang lo Gak jelas Gak jelas kata lo Gak jelas kata lo Ya makanya lo buka Gak jelas lo liat tuh tipik Kalo lo gak tau juga kan siapa yang lo tabrak itu Jadi ya lo bawa enjoy enjoy aja kelas Jangan mau dipikirin Gimana gue tau lah siapa yang gue tabrak Kalo lo gak tau orang yang lo tabrak lah ya syukur sih Yang jadi masalah tuh ya mobil lo aja yang bakal jadi barang bukti Gak gara kena rekaman CD Dan itu bakal jadi bukti kalo lo yang habis tabrak dia ya Karena apa ya kan itu mobil lo lah Hah ya terus gue gimana dong sekarang Gimana gue tau Itu kan urusan lo Bukan urusan gue Duain Kurang nge***n nomor gue ya Harusnya kan lo peduliin gue dong mikir masalah ini Gue tau caranya gimana Cara-cara lo jangan ngasih cara ngaur ya Yaudah Kalo lo gak mau pake cara gue ya bukan masalah gue juga Lagian juga itu masalah Lo bukan masalah gue juga gak maksa juga Buat lo pake cara gue Lagian juga yang dipanjara lo Bukan gue dan bukan gue juga ya Ayo terserah lo Yaudah cepet kesetau apa caranya Biar gue ngobrol senang lagi sama polisi kan Iya lo nya kesini Yang butuh tuh gue tau lo Eh Hah Klar Lo udah ngeliat gak nih Gaya temannya si Klarison Hah Jadi lo yang tabrak kemarin itu Nyokapnya Haikal Hah Sisi Yang gue tabrak Gue aja gak tau siapa yang gue tabrak Gak aja kan sini dulu Liat dulu Liat dulu Liat dulu Eh Iya Klar Mirip loh Masa sih Eh Iya tapi ini Coba dimirip banget sih sama orang yang gue tabrak itu Fiks ini Klar Ini orang yang lo tabrak gue yakin Tata lo juga dimirip kan Iya sih ini orangnya mirip sama yang gue tabrak itu Berarti gue nabrak jokapnya Haikal Yailah Klar Pake nanya lagi Iya coy lo tabrak semua yang Haikal Ya gue liat Yang jelas tuh bukan salah gue Tuh ibu-ibu lah Ya salah Ngapain cipet menyelono Memang reset lo ibu-ibu Kalau ya lo tabrak itu mamanya Haikal Kayaknya kita gak bakal berhasil deh Pake ide yang gue kasih tau tadi Tenang loh Klar Sekarang gue ada ide Kalian boleh ngasih ide Tapi lo jangan ngasih ide yang bikin gue celaka ya Halo Lo sama gue tenang aja Yang lo tabrak itu kan Masa sih sekarang lagi di rumah sakit Iya terus Ya kalau bukan di rumah sakit Kemana lagi di parti jokong gitu Ya lo diem dulu Gue belum selesai ngomong Gue tau sekarang dia lagi di rumah sakit Sekarang pertanyaan gue itu Ide lo apa Dan hubungan sama rumah sakit itu apa Jadi gini idenya Kita diem-diem ke rumah sakit Terus kita bunuh dia Memangnya Haikal Buat menghilangin jejak lo Klar Gimana Setuju gak Hah Yakin lah Ya yakin lah Tapi yang ngerjain itu bukan kita Si Clara yang harus berhasil itu Biar kayak lebih aman gitu loh Main terapi Paham gak sih Gimana Clara Setuju gak Diam-diam baik lo Gue gak yakin sih Iyuh Sorry ya Gue gak butuh keyakinan lo Gue butuhnya keyakinan si Clara Mending lo diem aja deh Lo tuh gak diajak Ideh Yang mau diajakin lo juga siapa Gajibudah Tapi lo berani jamin kan Sehabis kita ngelakuin hal itu Jejak gue bakal hilang Ya iyalah coy Jejak gue tuh bakal hilang Setelah lo ngelakuin hal itu Lo masih ragu sama gue Kalo gue sih Ngikut aja lah ya Tuh Temu lo yang santunya aja Setuju Masa lo enggak sih Clara Yaudah gue setuju Deal nih ya Deal Terus kita sekarang kesananya Pakai apa Iya tunggu lah Masih bisa juga Itu mah gak apa-apa Suster Biarin saya masuk Soalnya saya maen Kau dengan suami saya Sus Tolong Biarin saya masuk Ibu ya sabar ya bu Ini sedang kami tangan Kau diisi suami ibu Supaya ingin Soalnya sus Biarin saya masuk Biarin kau dengan suami saya Ada keperluan apa Kalian datang kesini rame-rame Enggak sus Kami datang kesini tuh Cuman pengen ngejengup Temannya mama kami Jadi kita tuh Bingung Dimana Siapa nama pasien Nah ingin kalian jengup Enggak ada kok Suster Bumi kita geluan ya Eh Kok mau anik lain Gua sih Oke oke Tetep cycle Bentar sus mau keluar Seperti Kurang ajar ya tuh anak berdua Bisa bisa ya gue Awas Woi maksud kalian berdua apa Tinggalin gua di rumah sakit Oh gitu ya Yang dinamain bestot Bestot gitu ya Ninggalin gitu Dih Ngapa loh Dah tahun datang main Nyurono saja Ngegetin orang Keren lah begitu Kalau keren kenapa Lo pada berduanya tegan Gan gue di rumah sakit Kanannya bestot gitu loh Kok bisa-bisanya gue ditinggal What Lebay lu Cuma ditinggal gitu doang Ceile Dih Siapa yang lebay Coba lo bayangin nih ya Lo bertiga Kok rumah sakit tuh Selalu ditinggal sama dua orang Teman lo tuh Berduaan ditinggal Sedangkan lo sendirian Disitu Kayak gimana Cuma lo rasain Gimana gue ngerasainnya Orang gak bisa gimana Ya karena itu di posisi gue Cuma gue yang bisa ngerasain Bacot Udah-udah Kayak gitu Masih aja di perdebatan Ya manakah aja yang bilang tua siapa Udah-udah Gak penting Mending kita bahasin aja deh Berarti kan tadi bener kan Itu yang kecelakaan penyokopnya si Haikal Terus kan kita perlu kasih tau si Clarissa atau gak Ceilah Ya harus dikasih tau lah sama si Clarissa Mendingan gak usah deh Kan Clarissa baru habis kena musibah kan Ya jangan lah Kita kasih tau aja Kasian loh si Haikal itu Kasianin apa Terus si Haikal mau nambah beban kepikiran Clarissa lagi Mending jangan dikasih tau Kita kasih tau aja lah Pasusnya coba Malah kita justru tuh ngebantuin Haikal Kan anak mati si Clarissa takannya matiin Haikal Nah iya tuh Bener juga Aneh banget lah Ayo jadi terserah kalian Gitu dong Masa aneh banget Jangan kasih tau Yaudah ini sekarang kita telpon si Clarissa Atau kita samperin aja Siilah Kita samperin aja lah Telpon aja Bia lebih simpel Gak capek-capek lagi kita kesana Ayo pula nih telpon Mending samperin aja lah Jadi kita bisa ngomong langsung di hadapannya si Clarissa Gak usah Telepon aja Gak pun datang capek-capek lagi kita kesana nemenin Clarissa Udah mendingan telepon aja Lu tuh gak usah ngotot ya Kita samperin aja itu udah paling bener Bener muatamu Kalo kita telpon si Clarissa Kita tuh gak perlu capek-capek tenaga Buat kesana tau Sedangkan kita tuh abis bangun dia Lalu ngikutin si Haikal Terus nanti si Enjo kalo kesini Kita di rumahnya Clarissa gimana Salah juga kan Nih Langsung pada diem kan Ya kan bener apa kata gue tuh Mending telepon aja Gak capek-capek tenaga Ini malah salah Ngototot Yaudah terserah loh Kok kita disini Ini dimana Kau lu bodoh banget sih Riz Lu percaya Maksudlah Lu gak usah genet ya sama si Haikal Lu jangan anggap sepele ya Cuman gua lu gak usah caper sama si Haikal Dia lu punya gua Tentang ya Woi Clarissa Gua lagi ada info nih lu lagi dimana sekarang Eh lo bisa gak sih ngomong Santai aja gak usah langsung ngegas gitu Gimana Clarissa mau ngejawab Lu aja langsung ngegas gitu Tau tuh Maaf tadi Clarissa Oh ya Riz lu udah tau belum Apa lu sudah lakukan berita tadi Berita Maksudnya info apa ya aku gak tau Wah Lu gak tau Riz Ini beneran beritanya masih hangat-hangatnya loh Masih kayak heboh gitu Aku gak tau emang salah apa Oh jadi lu bener-bener gak tau Eh Lu gak usah banyak omong deh Lu gak kasih tau aja apa Tau nih Tidak kasih tau aja pake nanya-nanya Alah diem lu Lu tuh dengerin aja Maksudnya apa ya Bumi Jadi gini loh Clarissa Si Anu Eh maksudnya mamanya si Haikal Tuh kecelakaan Lu udah tau belum Hah Mamanya Haikal kecelakaan Lu gak ngarang kan Lah Gue ngarang dari mana Emang murdeng gue gak tau lagi ngarang gitu Iya tapi kecelakaan apa Ya itu loh Clarissa Makanya lu pentingnya nonton berita Ya itu jadi lu tau berita gitu loh Jadi Mamanya Haikal tuh kecelakaan Di jalan besar-besar kota Sakura Sampai masuk berita loh Kesempatan dimana-mana Masa lu gak tau Oh Oh yang itu Itu mamanya Haikal Aku tadi ada sempet ngeliat sih di berita Tapi aku gak tau Kalau itu mamanya Haikal Ya makanya ini kita kasih tau Iya juga ya Berarti sekarang kalian lagi dimana Lagi di rumah sakit Iya tadi kita udah sempet ke rumah sakit Tapi ya kita baik lagi Soalnya kita kayak orang nyasar gitu Makanya daripada itu Jadi kita tuh nelfon lu Supaya lu tuh ikut juga ngecengup Gimana Lu bisa gak Iya bisa lah Tapi ini sekarang gue yang nyemperin kalian Atau kalian yang nyemperin gue nih Lu aja lah Risa nyemperin Kita tuh bager Sampe Oh oke 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 Nanti saya relok ya Oke ditunggu Risa Maaf Kami sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi ibunda anda dinyatakan koma Kemungkinan akan sadar setelah satu bulan kemudian Kenapa mama saya jadi bisa koma Mohon bersabar Mungkin sudah menjadikan hendak yang maha kuasa Buat ibunda anda Tapi Ijinin saya buat kenal kondisi mama saya dong Mohon maaf Pasien bisa dijengok setelah dua jam kemudian Karena pasien sedang berdosis obat Kecelakaan tabrak lari di wilayah pusat kota Sakura Bertanggal 15 Desember tahun 2022 Yang mengakibatkan kemanjutan parah sepanjang jalan selama dua hari dua malam Kecelakaan ini melibatkan satu orang korban Hah? Itu mama nya Haikal kah? Setelah dilarikan ke rumah sakit Kok mirip? Masa sih? Kayaknya gak mungkin deh Enggak enggak Ini besar orang sih Ipiks Bukan 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 Halo halo Wah Injil Lu udah tau info belum? Hah? Info? Info mama nya Haikal kah? Lu gak tau Injil Itu beritanya udah nyebar dimana-mana loh Sampai masuk Go International Berita TV Beritanya itu udah nyebar kemana-mana Jadi kayak mustahil gitu loh Kalo sampe lu gak tau Hah? Berarti itu bener dong nyokapnya Haikal? Terus kok gimana keadaannya amana-amana? Gua gak tau cop Makanya gua nepon lu Buat bareng-bareng kesana Ngejemup nyokapnya Haikal Gua sudah ngajakin si Clarissa juga Sekarang pertanyaan gua Lu menggur gua juga gak? Habis sekali ya Makanya gua nepon lu Santailah bro Gak usah ngegas-ngegas juga kali Bisa-bisa kalo ini gua yang nyeperin kalian Atau kalian nyeperin gua Atau gua yang langsung rumah sakit Lah kan tadi gua kasih tau nya buat bareng-bareng Apa lu nanya lagi? Oh iya iya Senang aja lah Anjil Ntar gua langsung serok aja Lu tuh gak nyeperin aja Terus kita kasih anjil lu bareng-bareng Oh iya udah iya udah Oke 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 mantep Jil Ntar kita nung Ya iya lah nih anak Malah langsung dimatiin Kalingan lu yang mencet Mana ada gue yang mencet malah mati sendiri Yalah yalah Serah kau lah Ya emang suka aku lah Eh Ram-ram-ram ini gua gak bisa diomong Hah Lu punya mata gak sih? Udah jelas-jelas orang naik sepeda Segede gabar ditabrak Matan lu ditaruh dimana? Gue gak mau yang gue campur ya Eh bantuin gua dong woy Gua gak taruh Aga pestekannya dimana? Woy Adrien Yaudah gini aja Gua gendong lu lu ambil tasnya Eh jangan-jangan-jangan Gak apa-apa Bia cepet kelar Nanti kalo jaduh gimana? Gak 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 bakal jatuh kok Eh Jaduh Eh Kamu? Eh sorry-sorry Gua gak tau kalo itu loh Gua emang sengaja Eh sorry sengaja Gua gak sengaja maksudnya Kamu Raven kan? Oh sorry-sorry Gua bener-bener gak sengaja Eh gak apa-apa Lupain aja Sorry ya By the way Lu mau kemana? Oh ini Gua mau ke rumah sakit Mau jenguk temennya gua Nyokapnya kecelakaan parah sih Makanya gua mau ngejenguk Gak enak kan Kalo sampe kita gak ngejenguk gitu Kecelakaan parah Kecelakaannya di jalan pusat kota itu ya Itu emang parah sih Sampai viral di budita kan? Nah iya itu kecelakaannya Itu tuh nyokapnya temen gua Jadi gua mau jenguk Orang Oh Temen lu tuh cewek atau cowok? Kalo yang mau gua jenguk Kayak nyokapnya sih Tapi ya cowok Selaika Lo tau kan? Eh lo ngapain dimaja Gua duluan ya Udah kebuang nih waktu gua Mau gua anterin gak? Gak usah Terima kasih Gak apa-apa Kamu kalo pake sepeda itu malah lambat loh Mending sama gua Biar cepet kan? Enggak Revan Gak perlu Udah ya Gua duluan Udah gapapa sama gua aja Eh Van Gak usah Gua bisa sendiri kok Udah gak pake dimaja Ya kan gua bilang ga usah Gua gak usah Gua bisa Udah gapapa Gua suka kalo di depot Gak sepulon Gua customize Gua czas Gua aka Gua 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 Sampai jumpa. 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 hati gue ya bilang tuh kayak mirip mamanya Haikal tapi kok kayak nggak yakin gitu loh terus kan nelfon kan baru gua percaya di situ eh kau berarti sekarang kondisi mama lu gimana? emaknya si Haikal sih sekarang dinyatakan koma katanya sih kemungkinan bakal bangunnya tuh sekitar 2 bulan ke depan gitu itu juga kemungkinan nggak mesti juga hah kok bisa koma? lah yang mana saya tahu orang saya bukan dokternya kalau nggak tahu tanya aja siapa haji maksudnya sama si Haikal eh bukan si Haikal juga apa sih sama si dokternya lu tanya aja lah bener kakomak? iya bener kata gue eh ambar kuncir dulu bisa dicem nggak sih yang ditanyain siapa yang jawab siapa nih lama-lama aku terbang juga ya mau getak kepala lo itu nih apa sih jangan ga aja deh udahlah Rumi gitu doang kok oh iya Angel gua lupa nanya nih tadi lu kesini sama siapa? ehem teman-teman kok rempengar disini lu nyesat dari mana? Jel! jangan bilang lu kesini bareng rempat eh emhm ehemmm Angel jar... ada lagi apa nih? apa in tuh? Cie-cie, Angel Udah berapa lalu Angel jar, cie-cie Udah de bawang, gak bilang Tau nih, gak bilang-bilang sama temen Ih, apa sih kan itu? Orang gak ada apa-apa, kok dia cuma ngantriin gue doang Ya ilah, Angel Gak usah pura-pura ngeles loh, kayak kita gak tau aja Lu kayak gitu sama repen loh Gak anggap repen loh, gimana sih jadi ceweknya Itu berapa bulan, man? Berapa bulan? Maksudnya? Ih, repen mah, jangan gitu sama Angel Angel tuh dianggap Kasian loh Angelnya juga loh Oh, betul repen tuh pura-pura ngasih Enggaris, cuma tinggalkan di penjelasan gue dulu Gue tuh gak ada apa-apa Tadi tuh surat pura-pura gak tau dulu ya bun Udah lah Angel, tuh tinggal gak gue aja Gitu tuh udah tau tuh Ih, gak ada Gitu gak ada apa-apa gitu Gimana sih jadi bikin jauh-jauh banget Kasian sekali masih purepat Kalau tidak dianggap oleh macam lu sendiri Gimana mah, Clara? Clara udah balik? Belum, Pak Udah, Papa gak usah terlalu mikirin Clara Clara tuh kalau dia gak tentu arah Dia bisa kok balik sendiri Papa gak usah terlalu mikirin Clara Pikirin kesehatan Papa dulu Papa pulihin badan dulu Kasian loh, Pak Perusahaan, Pak Klien-klien Papa tuh pada pindah ke lain Udah ya, Papa Papa gak usah terlalu mikirin Clara Berin aja dia Beri Papa sehat dulu ya Hei, kalau mereka apa yang ngumpul disitu sih Mana ada yang ngisi Clarifot lagi Ini gimana kita mau ngerancangin usen kita Baru ngebunuh Mamanya Haikal Hei, ini kan kalau kita berhasil ngebenuh Mamanya Haikal Ini kan jajak gue bakal hilang Dan gue gak bakal pun urusan lagi Kita polisi tapi Masalahnya tuh... Mereka gak ngebunuh disitu Ya udah lah terobos aja kan kita juga diem-diem juga kan Dia juga nggak bakal tau Ya pikirlah bodoh itu ruangan mamanya Heka tuh di depan mereka Kalau kita nerobos otomatis mereka tuh ngeliat kocak lo Ya terus gimana? Masa nggak jadi sih orang kita udah rencanain? Ya jadilah orang ini ide gue Ide gue tuh selalu berjalan dengan lancar Asal kalian itu nurukin aja ya pak kata gue Orang kita udah jauh-jauh kok masalah nggak jadi sih? Gimana coba? Hah? Baru kita nungguin mereka sampe mereka balik dong? Ya iyalah orang ini demi lo juga supaya jejak lo hilang Gimana coba? Udah lanjut lo tuh nggak aku aja gitu Kan lo kesok nggak ketah gitu nggak? Capek gue udah beberapa kali gue bilang gue tuh nggak ada apa-apa Oh Tuhan, sungguh sangat memprihatinkan seorang satu pasangan ini Yaudah lo tanyain aja tuh lo sama si Repan Kita nggak ada apa-apa kan kan? Ya iyalah orang udah ketaketan sama si Repan Aku di depan mereka malu gitu Kan dia jadi penjara ya orangnya ya? Ya ampun Jilman justru tuh malah kita lo yang capek lah tuh Hah? Ayo kemana? Eh? Ayo keluar disini! Tidak bisa kita anjir! Tidak bisa kita anjir! Hah? Kok hilang? Pasal tadi Clara? Disini deh gue liatnya Ehm... Berani bukan ngulur kalau kita yang bawa lo kesini! Awas lo! Dan alasan gue nangkap lo karena temen lo itu kita tuh hampir gagal tau nggak ngerancana rencana kita tuh gagal temen lo! Ngapain coba ngumpul di rumah sakit pas kita mau ngerancanain rencana kita? Gara-gara itu kita tuh tadi hampir ketahuan tau nggak ngera? Itu tuh gagal temen-temen lo ya! Dan ingat! Kalau lo berani kabur dari sini, dia bakal merayang ke arah lompat! Udah deh Claire! Udah udah deh ah kasihan tuh anak tuh! Udah deh! Mendingan kita ngejalanin misi kita yang tadi deh! Daripada kita ngeladenin dia ya kan! Gak ada gunanya! Ada betulnya juga ya! Gak ada gunanya kita ngeladenin anaknya loh! Dan kita! Kita bakal balik lagi ke rumah sakit lagi ya babe! Untuk ngejalanin misi kita! Misi kita apa ya? Ya misi kita buat ngemenu mamanya temen lo itu! Buat ngilangin jejak gua! Karena emang gua yang nabrak! Jadi supaya gua gak ketahuan orang! Gua bakal ngelakuin misi kita yang tadi! Paham? Karena gua juga masih dendam sama temen lo yang namanya Clarissot itu! Karena gua yakin dia kan yang kemarin ngelaporin gua sampe bikin gua malu di sekolahan! Oh iya satu lagi ya! Cuman mau ngasih tau! Kalau yang nabrak nyokapnya Haikal itu, gua gak sengaja ya babe! Tapi kalo ngajatuin si Clarissot di jurang itu emang gua sengaja! Karena gua gak terima kalo gua dilapain ke polisi! Sampai sini paham! Udah ya babe! Gua gak ada waktu lagi ya! Karena waktu gua tuh pahal! Sekarang saatnya gua ngejalanin misi gua deh sama temen-temen gua! Dadahhh! Di situ aja lo! Eh kok si Mayu gak balik-balik ya? Hah? Mayu gak balik-balik? Mayu gak ada? Lah! Kemana tuh bocah? Kok ngilang? Ya gua tadi juga ada ngeliat si Mayu keluar! Tapi ya gua gak tau juga sih dia kemana! Soalnya tadi kalian kan lagi sibuk ngebawa serepan sama Angel! Ermi! Jangan-jangan Mayu balik ke kos-kosan lagi! Kan bunyi kos-kosannya lu yang megang kan? Siapa tau dia balik ke belak-belak gitu kan nih! Kita balik aja ya kasian loh nanti dia! Eh! Ya juga ya kan dia gak balik-balik ya! Nah kan bener kan! Makanya kita susul aja kasian! Kita balik dulu ya! Dah! Eh! Gua ikut! Gak usah! Biarin aja mereka! Ntar lu pulang gua antar! Ini kita kebetulan gak sih? Gua nabatnya sama Angel sama kayak Haikal! Gua sama kayak... Revan! Nah iya iya iya! Oh iya kala kan kita disini niatnya mau ngejenguk penyokap lu! Sekarang kita bisa gak buat... Kan tadi gua udah bilang! Jangan kan kalian! Gua aja tadi gak dibolehi buat ngejenguk sama dokternya! Oh iya iya maaf maaf! Eh Fan! Gua gak capek apa dari tadi berdiri terus disitu? Iya iya! Dari tadi berdiri! Jadi depan pintu sini! Sini masuk masuk! Enggak gak jadi masalah! Eh! Gimana sekarang kita cari makan aja deh kan? Ini kita cocok banget kan? Kayak double date gitu! Daripada kita diam-diam aja kan disini gak ada kerjaan ya kan? Eh! Ya juga ya! Ayo Fan! Haikal! Gimana? Kamu mau gak? Boleh sih! Tapi asalkan lu ikut ya? Ya kan gua yang ngajakin pasti gua ikut lah! Aneh loh! Eh! Jalannya pelan-pelan aja! Biar kayak orang mau koma sakit gitu! Eh! Sepi Klar! Gak ada orangnya! Ini sih rohanes sih! Aman! Aman! Buruan sini! Ini gua nih yang ngelakuin nih! Ya iyalah! Klar! Buruan ayo! Nanti ada keburuan ada orang! Buruan! Iya ayo! Ini keburuan loh waktu kita! Buruan! Bentar ya! HP gua ketinggalan nih! Gua balik dulu sebentar! Eh! Klar! Ingat! Kita tuh udah bulan-bulan kesini! Lu gak mau lagi kan! Burusan sama polisi! Lu gak mau lagi tak masuk penjara! Yaudah lu lakuin aja itu! Udah nanti keburu ada orang loh! Hah! Klara! Hah! Lu ngapain di ruangan nyokap gua? Mega kayu lagi!